Tensi Hotman naik kalah Teddy Minahasa dituntut hukuman mati Waktu itu majelis sakin sudah berjanji, terima kasih Kalau dua minggu tidak dikabulkan Dalam hal seperti ini, maka Jaksa melihat perkembangan dinamika putusan yang kemarin Pak Kapolsek 17, Bulinda 18, Pak AKP Dode 20 Jaksa sedang menyeberatkan sebagai aktor berarti lebih berat, yaitu adalah pidana mati Jadi sudah tepat? Pidana mati, tepat sekali, karena sekarang negara darurat Ya jelas dong, kalau dihukum mati ya kita tadi tensinya agak sedikit naik, itu wajar dong Kita kan harus setia sama klien pada saat itu Dan sejak 28 September, sudah tidak ada chatting antara Teddy dengan Dodi dan sebagainya Benar-benar tidak ada lagi chatting Kalau Dodi mengatakan iya, berarti itu namanya satu saksi Dan satu saksi bukanlah saksi Jadi, hampir semua yang ditudukan tersebut tidak ada saksinya Tidak ada saksi yang menyatakan bahwa Teddy terima uang Yang 27 berapa itu? Tidak ada saksi Itu hanya pengakuan Dodi Barang sitaan loh Mbak, barang sitaan yang harus dikelola dengan baik Yang harus dirampas, kok dijual? Lima kilo lagi Dan yang menjual siapa? Penegak hukum lagi Polisi perwira lagi Jenderal lagi Dia memerintahkan menjual Mengganti Tidak ada penyesalan Tidak ada penyesalan loh Mbak, kalau kita lihat Lain dengan yang lain Pak Teddy, Pak Sawa, Pak Dodi itu ada pengetahuan Penyesalannya tidak Jadi kayaknya ini memang sesuatu yang sangat cukup serius Sehingga sampai penuntut umum itu tidak memberikan dasar yang meringankan Penasihat hukum terdakwa kasus narkoba Teddy Minahasa Hotman Paris Sutapeya Merasa tekanan darahnya naik Kalau mendengar kliennya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum Jelas dong kalau dihukum mati dan sekitar agak naik itu wajar Kan pada saat itu masih mikirin klien Kata Hotman usai persidangan di pengadilan negeri Jakarta Barat Kamis 30 Maret Kendati begitu ia tidak merasa kaget atas tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU atas kliennya itu Kalau melihat Dodi 20 tahun sudah rada-rada mikir ke sana ujarnya Namun Hotman menyebutkan akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan Dan menyerahkan sepuluhnya putusan nanti kepada majelis hakim Dalam perkara ini JPU menuntut Teddy dihukuman mati Dalam perkara ini JPU menuntut Teddy dihukuman mati Ia dinilai secara asa dan meyakinkan bersalah melakukan peredaran narkoba secara ilegal Dia dinilai terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 UURI nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Perkara ini turut melibatkan Dodi Kompol Kastranto Aib Tu Jantope Situmorang Linda Pujastuti alias Anita Muhammad Nasir dan Samsul Ma'arif Tuntutan Teddy jauh lebih berat dibanding terdakwa lainnya Dodi dituntut jaksa dengan bidana 20 tahun penjara dan denda 2 miliar subsidir 6 bulan bui Sementara Linda dituntut bidana 18 tahun penjara dan denda 2 miliar subsidir 6 bulan penjara Sedangkan Kastranto dituntut bidana 17 tahun penjara dan denda 2 miliar subsidir 6 bulan penjara Penasihat hukum terdakwa kasus narkoba Teddy Minahasa Hotman Paris Sutapeya merasa tekenan darahnya naik Kalau mendengar kliennya dituntut hukuman mati oleh jaksa penutut umum Jelas dong kalau dihukum mati dan sekitar agak naik itu wajar Kan pada saat itu masih mikirin klien Kata Hotman usai persidangan di pengadilan negeri Jakarta Barat Kamis 30 Maret Kendati begitu ia tidak merasa kaget atas tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU atas kliennya itu Kalau melihat Dodi 20 tahun sudah rada-rada mikir ke sana ujarnya Namun Hotman menyebutkan akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan Dan menyerahkan sepenuhnya putusan nanti kepada menjelis hakim Dalam perkara ini JPU menuntut Teddy dihukuman mati Dalam perkara ini JPU menuntut Teddy dihukuman mati Ia dinilai secara asa dan meyakinkan bersalah melakukan peredaran narkoba secara ilegal Ia dinilai terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 UURI nomor 35 tahun 2019 Tentang narkotika jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Perkara ini turut melibatkan Dodi Kompol Kastranto Aib Tujanto Pesitu Morang Linda Pujastuti alias Anita Muhammad Nasir dan Samsul Ma'arif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!